Nah itu ada istana, istana yang gak kelihatan Luh, wauh, tujuhnya Luh istana itu teman Nah teman-teman ya Magara Mbak Gita naik ke atas Ke sebuah tempat yang sangat istimewa di gunung ini Oh Guna di sepeda diopo ketinggian 1400 mdpl indra kilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sobat Cakra Panorama ya kali ini kami tadi nekat ya pakai sepeda motor ke indra kilo ya jadi kita tadi sudah melewati beberapa situs di bawah ya dan juga sudah melewati warung Ondorante dan kita naik lagi ini dan kita tadi sudah eh nyerah ya sepeda kita taruh bawah sekitar beberapa meter dari sini ya dan kita naik lagi jalan kaki ke lokasi indra kilo temen-temennya Oke ya Sobat Cakra tetap ikuti perjalanan kami untuk eksplor kita kali ini ini sudah mulai krimis Oke tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama untuk eksplor kita kali ini Oke temen-temen ya jadi kita masih naik terus dan nanjak terus untuk ke lokasi tersebut ya yaitu di indra kilo nah ketinggiannya ini sekitar kurang lebih 1400 mdpl dan kita tempuh hanya dua jam ini ya ke gunung indra kilo ini sepeda gak bisa kan bisa sih sepeda ya nah ini seperti berada atau naik ke gunung penanggungan temen-temennya nah di atas sana ada sebuah istana di atas awan nah ini tangganya temen-temen ya kita ganti masih naik terus di Kang nyampe takai eh mana nah gitu ya Oh bener lagi nih nah itu bener-bener kelihatan itu ya iya nah ini ya ini bener lagi ya dari kita berada di titik ini sudah lagi kita nyampe di sini jadi kita masih naik nah ini temen-temen ya jadi kita disambut kabut bener lagi kita akan sampai ini oke temen-temen ya jadi kita masih naik ini ada tangga dari alam temen-temen ya nah di atas sana itu ada kompleks istana Arjuna ya atau pertapaan dari Arjuna yaitu indra kilo sudah memenuhi nah motor selesai eh nggak kuat yang Matic nggak mampu nggak mampu nah kaput sudah mulai datang nah kita di punggung laga ini loh loh iya wih kaketoknya nggak kelihatan eh nggak kelihatan jurang depan itu ternyata nggak nggak apa-apa lagi nggak bahaya baik di atas awan nah berapa ya 2000 lebih 1400 istana disana kan istana disana ya dan ini adalah jurang temen-temen oke temen-temen ya kita nekat ya disana awan ya disana eh istana istananya disana di atas sana temen-temen oke oke temen-temen ya jadi kita akan lanjut lagi ya ke sebuah istana di atas awan ya jadi memang ini diketingkan sekitar 1500 mdpl temen-temen nah nekat tadi temen-temen ya nah kalau yang bawah seperti ini menduh ya itu adalah alah kabut ini sudah sore hari ya temen-temen ya oke temen-temen ha ha akak ini akak ingin manggih ini akak ngos-ngosan temen-temen sudah mau sampai kan sampai kurang dua orang dua puluh meter nah kurang dua puluh meter lagi kita sampai ya temen-temen nah itu ada istana istana yang gak kelihatan aduh 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 dicungnya aduh istana itu temen-temen istana ya eh bentar lagi kita akan sampai temen-temen pak bisa dirilakan asal-usul keempat ini sehingga dimamakan indera gila dan berada di atas gunungan seperti ini oh ya pada zaman dahulu itu kenapa tempat ini dinamakan pertapan indrokilo kenapa dinamakan pertapan indrokilo ini karena tempatnya orang pertapah atau nyenyumun itu asal-usul dari nama pertapan indrokilo nah kalau diartikan pertapan tempatnya orang pertapa indra panca indrokilo kita harus berkilau atau bening itu asal-usul kenapa dinamakan pertapan indrokilo itu ya cukup kalau melihat ini masuk pasuran ya ini masuk kabupaten pasuruan tapi di bawah naungan atau yang punya cagar budaya dari Mojokotok Pak kalau kita melihat di pasuran ini itu banyak sekali peninggalan bersejarah salah satunya adalah Candi Jawi kebudi terus seperti dan sebagainya apakah ini juga ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang tertentu pada terdahulu sehingga ada bangunan-bangunan seperti ini oh adakah ini dulu istana atau digunakan untuk apa itu dulu ini sekitar cerita yang menyerjakan disini itu adalah asal-usul dari peninggalan kerajaan Singosai tapi pada waktu itu dibawa kekuasaan kerajaan Majapahit jadi umumnya disini itu peninggalan dari kerajaan Majapahit jadi kalau saya menarik kesimpulan berarti memang dulunya ini dibangun pada era Singosari kemudian diteruskan betul 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 disini ada ada beberapa komplek atau makam oh disini itu semacam petilasan bukan makam semacam petilasan disini disini itu ada enam antara lain yaitu yang kabung sering menganti atau orang-orang itu sering menyebut yang sesepuh sesepuhnya orang Jawa diatas itu ada begawan Muntorogo terus Eyang Dewi Supropoati terus Denbagus Pandisaputo Eyang Munisari sama Eyang Beleng Sengki itu di seputaran situs pertapan Muntorogo kalau dari sini ada lagi sekitar 600 meter dari sini itu ada petilasan yang namanya Candilaras leluru yang ada di situ itu sukantar sukantir sukati sama Eyang Unto kesemua terus dari Candilaras itu akan naik lagi sekitar 300 meter itu ada yang namanya Guokalir leluru yang ada di situ itu ialah Sri Maulana Kenconowulu dan Eyang Goprak berarti kalau melihat dari yang Kenconowulu itu kan dari Kerajaan Majapai itu nama-nama seperti itu ya seperti saya katakan tadi tidak lepas dari pembuatan atau yang meneruskan atau memperbaiki ilialah dari masa-masa kejayaan Majapai jadi memang kalau masa kerajaan Majapai masa-masa kejayaan 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 tempat ini diketinggalan berapa Pak itu ada 44 1413 NPD N N DBL dengan Bapak siapa Bapak Satip harapannya kedepan seperti apa harapan saya kedepan apa tradisi atau luri-luri budaya jauh harus tetap kita jundung supaya tetap ter apa tetap lestari itu harapan saya dan contohnya ini ada yang memperbaiki bukan membangun memperbaiki contohnya yang kabur dulunya terutama biar lebih awet biar semua pengunjung itu nyaman di tercara teman-teman ya jadi disini itu kalau indragila ini itu sebenarnya cukup mudah ya kalau dari bawah itu ada ocek ya pak ya ada ada jasa ocek ada terus jasa kuda juga ada yang penting kalau kita kalau mau naik bilang dulu jadi kita siapkan apa itu jasa ocek jasa angkut atau jasa kuda ada pun pelayanan disini itu ada semacam pondok yaitu contohnya itu dan pelayanan disini menyediakan makanan alah adanya seperti masak itu juga kami siapkan disini ada pun atau upah itu seiklahnya saja teman-teman jadi jika nanti teman-teman bisa berbicara disini menghubungi dulu ya nanti terkait yang di bawah sana ya di loket teman-teman bisa camping disini masuk pemandangan seperti negeri di atas awan istana di atas awan teman-teman oke terima kasih ya teman-teman nanti kita coba explore lagi naik ke atas untuk mereview satu-satu apa yang disampaikan oleh bapak satip pak satin pak satip jadi nanti teman-teman biar tahu biar teman-teman nanti bisa berkunjung ke tempat ini